Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa'ala liyusubiyajimahin Sama-ba'adu Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Kepada para pengurus besar Komite Hito NU 1926 Utamanya kepada K.H. Syukti Toha Sebagai Rauh Isam Dan kepada K.H. Tamrin Ali sebagai Sekjen Dan kepada K.H. Abdul Hamunim sebagai Fatih Am Komite Hito NU 1926 Dan juga saya ucapkan terima kasih Kepada Utamanya kepada Ustaz Selamat Dan Ustaz Pajak Dari Pusat Kajian Analisa Data Yang Alhamdulillah malam ini kita bisa Berdiskusi Mendapat banyak pencerahan Dari para pakar Yang terhormat Alhamdulillah Tadi Dr. Reza Ramli Sudah memberikan pencerahan Secara makro Kemudian juga Kemudian juga Sudah memberikan pencerahan juga Dan tadi juga kita sudah dapat pencerahan banyak Yang ahli pajak Ya Dr. Watawasir Nah Alhamdulillah Malam ini Kita akan Apa namanya Menyampaikan Beberapa Pernyataan sikap Bersama Antara Komite Hito NU 1926 Dengan Pusat Kajian Analisa Data Mungkin sebelum saya Menyampaikan Pernyataan sikap Saya ingin sedikit Mereview Apa yang disampaikan oleh Beberapa pakar Serta beberapa Penyampaian yang disampaikan oleh Beberapa pengurus Besar Komite Hito 1926 Yang pertama Seperti kita tahu Bahwa Rencana pengenaan pajak Penambahan nilai Atau PPN Pada sejumlah Bahan pokok Atau Sembako Dan pendidikan Atau sekolah Yang rencana yang akan Dendakukan oleh pemerintah Di saat layak Sedang dalam keadaan sulit Akibat pandemi Ini Menunjukkan Tidak Tidak Empati Dan Rasa senasib Dan sepenanggungan Terhadap Apa Yang sedang Dialami oleh Rakyat Indonesia Pada saat kondisi Yang Sulit ini Semestinya Pemerintah Harus hadir Dengan solusi-solusi Dan banyak Memberikan layanan Dan bantuan Kepada Masyarakat Sejumlah langkah Sebetulnya sudah Dilakukan oleh pemerintah Berupa layanan Dan Bantuan Bahkan Penanganan Pandemi COVID-19 Yang hingga Saat ini Hingga hari ini Belum juga Dapat Dikatakan Optimal Hingga Tanggal 16 Juni Tahun 2021 Data Positif COVID-19 Mencapai Jumlah 1.937.652 Orang Dimana 53.476 Diantaranya Meninggal dunia Dalam kondisi Seperti ini Rencana Pemerintah Untuk melakukan Sejumlah Intensifikasi Dan Eksensifikasi Pajak Khususnya Di sektor Sembako Sekolah Pendidikan Dan Dapat Dikatakan Sebagai Kebijakan Yang tidak Pro Kepada Rakyat Khususnya Kepada Wong Cili Dan Menunjukkan Matinya Rasa Peduli Dan Ampeti Dari Pemerintah Ironisnya Pemerintah Justru Menerapkan Aturan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atau TPNBM 0% Untuk Mobil Baru Dimulai Bulan Maret Tahun 2021 Yang Lalu Belum Lagi Pemerintah Justru Melepaskan Potensi Penerimaan Negara Dari Sektor Non Pajak Baik Dari Tambang Mineral Petubara Minyak Dan Gas Dengan Dikeluarkannya Aturan Atau Undang Undang Nomor Tiga Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor Empat Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerbah Menyebabkan Negara Kehilangan Potensi Penerimaan Dari sektor Minerbah Dan Perkataian Usa Ini Kepada Sota Atau Korporasi Asing Dan Negara Tentu Yang Akhirnya Menempatkan Indonesia Sebagai Negara Yang Tidak Berdaulat Berkenaan Dengan Itu Pusat KKNO Atau Pengurus Besar Ketika Dari Tululama 1926 Bersama Dengan Pusat Kajian Dan Analisa Data Ingin Memberikan Beberapa Pernyataan Sikap Yang Pertama Kebutuhan Sembako Bahan Pokok Sembilan Bahan Pokok Sembako Dan Pendidikan Adalah Bagian Dari Kedaulatan Kakyat Serta Dilindungi Oleh Undang Oleh Karena Itu Setiap Kebijakan Pemerintah Yang Membebani Sektor Kebutuhan Sembako Dan Sektor Pendidikan Harus Direvisi Atau Diyadakan Karena Bertentangan Serta Bertolak Belakang Dengan Kedaulatan Rakyat Pemerintah Atau Presiden Bersama DPR RRI Justus Seharusnya Pemerintah Membuat Kebijakan Yang Dapat Meningkatkan Daya Beli Masyarakat Untuk Membeli Sembako Menikmati Pendidikan Secara Gratis Sebagian Dari Upaya Undang-Undang Kehidupan Bangsa Sebagaimana Diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 1945 Menolak Sekaligus Meminta Pemerintah Untuk Membatalkan Rencana Penghutan Pajak Khususnya Di sektor Sembako Sekolah Pendidikan Dan Sejumlah Sekter Lainnya Mengimbau Agar Pemerintah Lebih Fokus Memberikan Layanan Dan Bantuan Kepada Masyarakat Agar Masyarakat Ketahanan Pangan Dan Memproteksi Kesehatan Untuk Menghadapi Pandemi COVID-19 Yang Ketiga Meminta Kepada Pemerintah Untuk Mencari Alternatif Peningkatan Pendapatan Termasuk Kebijakan Intensifikasi Pendapatan Sektor Non-Pajak Seperti Dari Mineral Batu Bara Minyak Dan Gas Setelah Jenis Hasil Hutan Yang Lainnya Yang Keempat Mendesah Kepada Pemerintah Untuk Melakukan Sejumlah Langkah Efisiensi Efisiensi Kerja Dan Efisiensi Kegiatan Seperti Yang Disampaikan Beberapa Pakar Tadi Jadi Dilakukan Pengetatan Pengeluaran Anggaran Belanja Negara Dan Yang Terpenting Juga Mengurangi Bumah Hutang Dari Negara Indonesia Ini Dengan Mengambil Opsi Menempuh Langkah Pertama Semua Kegiatan Yang Kurang Penting Harus Segera Dihapuskan Atau Dihilangkan Kemudian Kesamaan Tanggungjawab Persama Rakyat Dalam Menghadapan Pandemi Ini Yang Kelima Meminta Kepada Pemerintah Untuk Menggali Nilai-nilai Islam Syariat Islam Untuk Diadopsi Sebagai Kebijakan Negara Agar Bangsa Ini Belenggu Kesempitan Hidup Kibat Menerapkan Sistem Ekonomi Kapitalis Liberalisme Yang Menyengsarakan Umat Manusia Potensi Yang Dituyukan Hasil Gajian Oleh Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah Seharusnya Menjadi Inspirasi Untuk Mempertimbangkan Betapa Strategis Pengelangan Ekonomi Berdasarkan Syariah Pemerintah Tidak Perlu Alergi Terhadap Nilai-nilai Islam Karena Kami Tidak Punya Nyatan Mengubah NKRI Menjadi Negara Islam Yang Keenam Mengajak Kepada Segenap Elemen Masyarakat Tokoh Masyarakat Para Ulama Koresi Partai Politik Akademisi Intelektual Buruh Tani Dan Melayan Pemuda Badan Mahasiswa Untuk Turut Aktif Melakukan Kontrol Dan Koreksi Dalam Rangka Memperjuangkan Menyelamatkan Bangsa Dan Negeri Yang Kita Cintai Ini Sebagaimana Telah Diwariskan Oleh Para Ulama Para Tokoh Bangsa Tendah Yang Telah Secara Gijih Memperjuangkan Dan Membebaskan Dari Belenggu Penjajahan Maha Benar Allah Yang Telah Berfirman Dan Sekiranya Penduduk Negeri Beriman Dan Bertakwa Pasti Kami Akan Melimpahkan Pada Mereka Berkah Dari Langit Dan Bumi Tetapi Ternyata Mereka Mendustakan Ayat-ayat Kami Maka Kami Siksa Mereka Sesuai Jangan Apa Yang Telah Mereka Kerjakan Kitab Suti Al-Quran Araf Ayat 96 Demikian Pernyataan Bersama Ini Kami Sampaikan Dengan Iringan Doa Semoga Pemerintah Bangsa Indonesia Senantiasa Dalam Bimbingan Dan Lindungan Serta Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Yang Menyatakan Gusa'am Wahib Wahab Sebagai Ketua Umum BBK KNU 1926 Kemudian Presiden Pusat Kerajian Analisa Data Selam Sugianto Yayai Saji Suci Toha Sebagai Roes Am Yayai Haji Tamren Ali Sebagai Sekjen Kemudian Kiaj Abdullah Munib Sebagai Katip Am Dan Mas Pajar Kurniawan Analisis Senior Pusat Kerajian Dan Analisa Data Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh